Terima kasih. 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 konteks apa yang harus kita dedakan untuk membantu pemerintah mengimplementasikan DPOP untuk kegayaan Indonesia di masa yang akan datang. Ini pilihan keolah rataan nasional. Saya yakin teman-teman sejak zaman kuliah atau setelahnya mengikuti banyak penatangan seminar, simposium, banyak-banyak. Namanya segitiga, piramida pembinaan olahraga itu sudah biasa, sudah banyak didengar. Lalu demikian saya lebih suka menggunakan analogi umum, bukan piramid. Karena kalau piramid, bentuknya agak segini-gini. Yang selalu dipakai kan masih dalamnya segini-gini. Ini analogi yang menurut saya agak susah dikontekannya. Saya lebih suka pakai gunung. Di gunung itu ada hati ini, ada leren gunung, dan ada puncak. Di gambar kantur yang saya pinjam dari itu sampai, yang saya pakai di kesempatan ini, teman-teman bisa melihat, bahwa gunung itu tidak unggah. Gunung itu pasti punya anangan, punya bencik-bencik di sekelilingnya. Nah saat ini di Indonesia, pilihan keolahragaan nasional itu bukan hanya tiga. dari kemarin-kemarin kita selalu membela tidak. Orang-orang penyiasi, orang-orang penyiasi, orang-orang penyiasi. Di gunung itu orang-orang penyiasi yang terbaru, orang-orang penyiasi, namanya sudah, namanya pikannya, sudah dikembalikan ke sehabisnya. Bukan orang-orang penyiasi, tetapi orang-orang penyiasi yang terbaru. Dan pemerintah melalui teman-teman orang telah menempatkan dua lagi pilar, yaitu sport delivery dan sport inventory. Dua nomor laku ini muncul di undang-undang perwandaan yang terbaik. Jadi, pilar utama yang tetap tidak, tetap diada dalam bukit baru yaitu sport delivery dan sport industry yang harus kita rawat bersama-sama. Next. Nah, inilah gunung. Kita bisa mengapresiasi gunung, makanya kita bisa disuka gunung dari baca pilar utama. A picture is worth a thousand words. Gambar itu berbicara seribu kakak. Bapak, Ibu sekalian, puncak gunung itu selalu menjadi pusat pemain. Kan kalau Ibu Bapak piknik atau kemanapun melihat pemandangannya. Yang dilihat itu selalu puncak. Yang di foto itu puncak gunung. Masa iya itu indahnya dari bumi? Enggak ada kaya. Selalu yang indah, yang menarik perhatian adalah puncak gunung. Mungkin satu-satunya ada gunung yang kawanya dari lain-lain itu di Tomohon gitu ya. Apa namanya? Lohon. Tapi ya itu simangan gitu. Pada umumnya puncak, solekawah, gunung gitu ya, puncak. Bukan kaki gunung gitu ya. Nah ini analogi yang saya ingin gunakan untuk mengapresiasi, memahami situasi keolahragaan kita saat ini. Bagaimana masyarakat kita itu mempersepsi keolahragaan nasional. Nah ini sekali lagi analoginya adalah analogi gunung. Kalau lihat puncak gunung, para pendaki itu yang ingin dipatuhkan adalah puncak gunung. Bukan mereng, bukan kaki. Namun para pemuja puncak gunung ini sering lupa. Tidak ada puncak yang indah tanpa leren dan kaki gunung yang kuat dan kokoh. Betul. Bukan mereng, bukan kaki gunung. Nah. Demikian pula halnya dengan keluarga di Indonesia. Glorifikasi, puja puji itu selalu ditujukan pada mereka yang sedang berada di Indonesia. Yang berdua. Yang berada di rumah kelasi pasti akan memperoleh glorifikasi. Dan nyaris lupa. Seperti sistemnya. Lupa bagaimana gunung asal-muasanya dia berasal. Dari mana munculnya mana aktivitas itu. Bagaimana seperti sistemnya yang menemukan. Pelatihnya yang juga setengah mati. Orang tuanya yang mendukung. Selain kali globalitas itu tidak melintat. Tidak memberikan aplikasi yang cukup gitu ya. Untuk support disiplin yang memungkinkan nyusul dan tersebutnya puncak berhati. Masih ibu bapak sekalian. Kita tidak perlu berhati. Posisi ibu bapak itu berada di lereng dan di tanggung. Ya makipun tidak terkibatannya berlilitasi. Tapi kita boleh. Banggang pakai diri kita. Bahwa oh itu diperkupangannya. Di atas keliling kota. Di atas keliling murna. Masih ibu ikut menemukan anak itu. Ya kebanggaan kan tak perlu di atas keliling kata ini. Ya itu Pak. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu ikut. Masih ibu. Masih itul. Masih ibu. Masih ibu. Masih ibu. Kuus 경ok. Duduk Sinus. Kuus pengelителей. Secara. Kuus water. Kuus water. Kuus water. Puncak yang gemilang itu pasti terpapang kecil gitu ya Kalau kita lihat bangunan gemilang itu puncak ya pasti terpapang kecil Seperti yang bisa mereka katakan di bulan semalam Jadi sekian ratus juta Itu nanti kalau sudah diperas, peras, peras, peras 350 anak yang akan menjadi elite athlete Asterisk, elite, reliable, international Tapi memang begitu luar biasa-luar biasa Gendung ini sudah terlalu cepat, tidak ada Gendung yang puntaknya sama besar dengan bagiannya itu namanya pihak untuk gendung Nah puntak yang memilang itu selalu memanah untuk ditatukan Pilar yang kuat dan bersolih Siapakah itu yang ada di lereng? Adalah anak-anak remaja, pelajar yang bukan Yang memiliki liberasi fisik dan yang tidak paling penting berdaya juan Nah termalunya Itulah yang menjadi mimpi Yang menjadi mimpi kita semua Dan fondasi yang penting adalah masyarakat yang bukan Olahraga menjadi bagian dari budaya Dan memiliki pola pikir yang positif terhadap orang Yang berakhir ini penting di luar biasa Dan perang ibu bapak undu pendidikan dan mandi Untuk ikut berperang serta membuat masyarakat baik di lingkungan pendidikan Malupun di abisan-abisan, di perkumpulan-perkumpulan, di pergiatan RTRB Bagaimana kita bisa membuat, mengikut menebarkan Anak-anak positif untuk olahraga Nah jadi, saya begini maksudnya Orang pikir positif, tidak semua loh itu apa? Masyarakat awal itu punya perspektif yang positif terhadap kegiatan olahraga Masih banyak yang akan dapat, kalau anak-anak berasa itu butuh Bukan, apa ya, konsep yang salah Mereka tidak butuh Kami ingin tinggi Jangan sama, anak-anak yang berkaitan di singgir itu akhirnya tidak rendah Mereka ingin tinggi Tapi kalau pelajarannya, nilainya kurang, jangan terus maklumat Mereka ingin tinggi Yang sama, yang apa? Yang nanti, bukan Betul Kebanyakan Yang sama, yang nanti, bukan Dikulat Yang sama, yang tidak mati yang, bukan Yang sama, yang sama Nggak boleh Ya, nggak boleh Nggak boleh Saat ini Nggak merdeka Kebanyakan 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 Dan Menyusun Kulikurus Kususus Kulikurus Betul Ya Semoga Itu bisa Membantu Bu Ayan Kita Yang memaksikan Kata Dan Berminuat Untuk Menakuti Kulikurus Bapak 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 Empat Bapak Peminuat Apakah Bapak Memang Berharga Negeri Terima kasih.